Benda Haji, gimana liat barang kita Haji? Gak kaget aja Tak kaget aja Gak hanya minyak aja gitu Ternyata disini banyak ada kayu-kayu Kalau di rumahnya Haji bisa di Ini pakai kayu bakar bertutu Padahal ini duit miliaran Pusatnya Gaharu Bali Namanya Chandra Salim Pusatnya Gaharu Bali Mantap Tahu Gaharu kan? Gaharu itu kayak apa sih? Itu minyak yang harga paling mahal Oh iya? Di dunia Di dunia? Arab Saudi untuk parfum di badan Yes Untuk... Ritual atau kemarinnya Semua Gaharu Sedangkan Haji udah pakai Gaharu atau gimana? Belum Oh iya? Oh iya? Oh iya? Oh iya? Ini alam yang buat Bukan manusia Ada campuran Tuhan yang buat Iya Bukan kita yang buat Jadi bentuknya Gaharu itu masing-masing dia Per satu Yudi itu beda-beda Karena manusia bukan yang buat Tuhan yang campur tangan buat Kayak barang-barang ini Bentuknya emang Yes Kayak ini kan alam ya? Oh iya? Iya iya Oh kalau dipanasin baru bau Kalau kita... Dia taruh di dalam kaca Dia bisa harum Kalau tahu di luar Karena ada debu Tetup Nah cok jik ini cium Enggak kan pernah hilang baunya? Baunya abadi Abadi ya? Cok jim Ada di? Ada dikit ya? Ambil korek Sini Ini dijual? Oh jual Ini seberapaan sih? Kalau boleh tahu nih? Kalau untuk Aji khusus jik Enggak maksudnya berapaan ya? Ini Kita kan lihat ini Ini ada gram-gramnya ini jik Iya kira-kira berapaan? Ini Cium ya jik Tunggu aja dulu ya Ini kita Mau tahu asli atau palsu Kita panasin Ini kan? Enggak sakit Enggak Ini Enggak bisa dibohong Iya Karena barang ini Kenapa di Di China Di Eropa Orang seneng? Karena ini barang langkah Hmm Tidak akan ada lagi Karena bukan kita yang tanam Iya Dan Gaharu ini Harus punya izin resmi Saya punya izin resmi Di Kalimantan Gaharu semakin tua Semakin bagus loh Semakin tua sem bagus Kalau orang semakin tua Makin gak bagus Bagus juga kayak anji Waktu muda Waktu 20 tahunnya saya kenal ini Masih biasa sekarang kan Makin tua Makin jadi dia Jujur ya? Kalau kita nemuin di hutan Iya Bisa jadi pakai ini Bakar ikan bakar ya Iya Gak nyangka kalau ini Tidak ada kayu mahal Kalau di Kalimantan ini Kayu Dewa namanya Kayu Dewa Kayu Dewa Orang yang biasanya Di acara di adat Di Kalimantan Biasanya ini pakai untuk Spiritual dulu Kayu ini Jadi ini sebenarnya Kita Gaharu ini Zaman Di China Dari zaman dulu Kerajaan udah pakai Gaharu ini Awal saya pertama itu Dari dapat barang itu Yang mana? Yang itu di atas Yang itu? Yang kecelur Kayak manusia itu kepala Oh iya Itu saya Pertama itu Saya kira barang antik Udah saya lihat itu Eh Saya bilang ini barang antik Dia bilang bukan Gaharu Mulai itulah saya barang antik Saya jual Ini kayak selancar Dijual Ini barang ini juga Nak jual Sebesar ini Oh gak dijual Ini gak haru juga Segede ini Ini Coba buka Ini buka sini Harum Harum banget Segede ini jarang Langkah Alasan kenapa tidak dijual? Karena mau dapet lagi Gak mungkin Karena makin lama Makin langkah Kayak ini dua biji Saya gak dijual juga Ini yang di atas Itu langkah Barang segering itu gak mungkin Ada Jadi lebih baik pakai koleksi? Kek koleksi aja Padahal kalau dijual Bisa eme-emean Ah iya Tapi kan harinya susah Gak mungkin dapat Artinya kalau orang udah Penggembar Gaharu Kan beda Iya Artinya Bukan uang lagi nilainya Iya Dari tahun berapa sih Om? Udah Hampir Saya izin resmi 10 tahun Sebenarnya hampir 15 tahun lalu Tapi kan Karena itu waktu koleksi Karena kan Akhirnya Dari pemerintah bilang Ini harus ada izin resmi Karena barang sebanyak gini Gaharu dilindungi ji Kalau tidak Ada resmi Bisa di setelah pemerintah Gak boleh Gaharu kan termasih dilindungi Apalagi kayu ya Barang hidup ya soalnya Bukan Nah Gaharu Dengan kayu itu berbeda Kalau Gaharu Pohonnya hidup Ini namanya Pohon malengkensis Atau krinov Atau Apa namanya Lupa dan macam Di saat hidup beda Bukan Gaharu Bukan namanya Gaharu Oke Nah setelah infeksi Dia baru jadi Gaharu Dia baru jadi Gaharu Pohon itu mati Ini hidup balik Kenapa Di Kayak di luar negeri ya Di China ya Kita bilang ya Kenapa orang pakai Gaharu di rumah Agak auranya itu bagus Hmm Kalau saya barang ini Jaman-jaman dulu Waktu masih ada Market China jalan tuh Ya di Bali kan Jutaan ya Itu tiap hari Laku Yang dijual apa kalau Market China? Gelang-gelang Kalau barang-barang yang tanpa ukiran Gak gini Dia maunya gini Alam Sobat Aji semua Kita dari tadi Ngobrol nih Sama Bapak Padi Kita belum kenal Tapi kalau Aji udah kenal dong Karena temenan Ya Boleh perkenalkan diri dulu gak Pak? Ya Perkenalkan diri dulu Namanya siapa Pak? Oh ya Saya teman Aji Udah lama 20 tahun lebih Wow Saya kenal Aji ini Luar biasa Kenapa? Saya kenal dari nol Sudah sampai gitu hebat Masih teman baik Luar biasa Menurut saya luar biasa Anak muda ini luar biasa Semangatnya luar biasa Saya Chandra Salim Saya lahirnya di Banda Aceh Tapi besar Sudah tuanya di Bali 20 sekian tahun di Bali Kenapa pilih Bali? Bali menurut saya Satu-satu pulau Yang harus dijagai budayanya Karena dunia ini Satu-satu yang ada Masih Kelihatan khasnya itu masih ada Karena di dunia lain Gak ada Maka selama ini Di Bali maaf Orang mau Mengatur Bali Lajah ini Lajah itu Saya pertama protes Tidak boleh Karena saya 20 sekian tahun Pernah dia tu leader Pernah tu guide Pak Aji kenal ini lah Aji kenal Waktu saya itu masih ketua guide Pak Aji ya Sampai punya travel apa Jadi kalau Bali ini Sampai dirusak Maaf saya bilang Yang akan datang Bali ini Akan menurun kelasnya Kita harus pertahankan Bali ini Luar biasa Orang dari Aceh saja menjaga Bali Masa orang Bali gak jaga Gak jaga Bali kan Saya lahir di Banda Aceh Betul Siap Terima kasih Harus di tetap Sempatan jaga budaya baru Naga Aji gimana lihat barang kita Aji Gak kaget aja Tak kira gak hanya minyak aja gitu Ternyata disini banyak ada kayu-kayu Kalau dirumahnya Aji Bisa pakai kayu bakar bertutu Padahal ini duit miliaran Miliaran kan Gila Ini aset yang luar biasa ini Gaharu Luar biasa Berarti Begitu susah Perlu beli rumah Jual satu Gaharu Cuma kayu sedikit ini Dijual jadi rum Saya biasa ngirim ke luar negeri Saya gini Saya ada juga satu yang agak Gimana ya Kalau bukan benar-benar Penggemar Gaharu Hanya online beli Saya gak mau Maaf Saya mau datang Datang lihat Tahu Tentang Gaharu Oke Kalau anda jangan ngerti Jangan beli Sayang Kenapa Nanti anda pulang beli Bila kita ditipu Saya gak mau Saya menjaga Reputasi Tentang Gaharu Indonesia Sebenarnya Gitu Eh ada kotor atau apa Itu bukan debu Itu serbuknya Gaharu Banyak jatuh di bawah Makanya begitu kita jalan Kok banyak sekali ada Kayak pasir-pasir Oh ini serbuknya Gaharu Berarti dibuang-buang Mambaknya Berarti dibawahnya duit nih Di lantai ini duit nih Serbuknya Gaharu loh Ini loh Oh Ini serbuknya Coba lihat serbuknya Ini serbuknya Gaharu Ya Inilah yang saya nanti Mungkin Karena barang ini semua Di ekspor ke China dan di Taiwan Nah Mungkin kalau Aji tertarik Saya dengan harga khusus Biar Aji bisa buat Dupa Ini saya sepukus kasih Aji coba dulu Gimana cara buat Kalau kurang nanti saya minta lagi berapa kilo Nanti Saya kasih harga khusus buat Aji Buatkan pabrik Dupa satu-satu adalah di Indonesia Hari ini kedatangan luar biasanya tamu Terima kasih Pak Chandra Dikasih Gaharu Harga 20 juta Gila Gelang ini aja 20 juta Oke Terima kasih Siap Semoga jodoh Semoga ada produk Gaharu Aji Yes Sub indo by broth3rmax